Kenaikan harga sejumlah komoditi bumbu dapur salah satunya terjadi di pasar besar kota Malang. Merangkanya sejumlah komoditi bumbu dapur sudah terjadi sejak memasuki awal tahun 2020 ini. Kenaikan paling mahal terjadi pada komoditas cabai merah yang kini menembus harga 50 ribu rupiah. Padahal sebelumnya harga cabai merah hanya 32 ribu rupiah. Kenaikan cabai besar ini terjadi karena minimnya spok dari petani lantaran menipisnya hasil panen akibat curah hujan tinggi. Sementara itu selain cabai merah komoditas lain yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit dari 32 menjadi 40 ribu, bawang merah dari 30 menjadi 36 ribu, bawang putih dari 25 menjadi 30 ribu. Tak hanya naik, diakui pedagang kondisi ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Barang ini naik semua mas, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai naik semua. Terakhir tanggal 31 itu cabai besar cuma 32, sekarang per hari ini 50 ribu. Kalau cabai kecil dari 32 sekarang menjadi 40 ribu. Bawang merah dari harga 30 sekarang menjadi 36 ribu. Bawang putih dari harga 25 sekarang menjadi 30 ribu. Sementara itu pedagang pun belum mengetahui hingga kapan harga komoditi bumbu dapur naik. Namun masih diprediksi harga bumbu dapur akan terus melonjak naik jika pasokan dari petani tetap minim. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.